selamat menikmati Alhamdulillah perlu diketahui Acos Lalang itu sejak tahun 2015 sudah full seri di Jawa, walaupun dia asalnya dari Indonesia Timur, tapi dia mulai full seri di Jawa itu dari tahun 2015, itu bersama tim Aries 117 ya mas ya terus lalu 2016 masih lanjut dan di 2017 bergabung bersama Pak Baben ya di 549, jadi duet nih berduet dengan 549 nah Bang Acos Banget abang ini aku mau tanya mulai kapan sih menjadi mekanik motor dan perjalannya berapa tahun hingga akhirnya di 2015 itu full seri di Jawa ya sih kalau awal balapnya di sekitar tahun 2006 2006 kita mulai jadi mekanik motor ya jadi awalnya balap-balap di Papua itu sekitar 2006 terus mulai sekitar 2008 masuk ke Makassar ya itu sama Ricat awalnya ya bawa Ricat itu 2006 itu sama Ricat juga di Papua iya iya sama Ricat sama di bawah kok ke Makassar ke Makassar taruh di Sejual 5 awalnya awalnya tertantanya dari Makassar itu pas awal bisa mulai eksis di Makassar berarti merasa butuh tantangan baru lagi nih saya mulai 2009 itu juga mulai sering ke Jawa walaupun cuma ikut Seipeng gitu nah itu awalnya sama Ricat juga iya sama Ricat juga itu mulai dari situ awalnya sebenarnya untuk di timnya sendiri mas gabung di tim apa aja mas kalau dulu di pertama gabung tim di itu Jolumut sebenarnya Jolumut itu Papua itu Papua itu 2009 2010 ada tim SDL namanya di situ pertama Ricat juara region MP3 MP4 di situ 2010 2010 tim SDL SDL itu juara region 5 terus setelah itu 2009 mulai apa 2011 mulai Mas Jawa akhirnya kembali lagi 2013 ke region 5 sama Herman Bas juara juara region juga privater ya mas ya privater MP1 dan ke 2 setelahnya itu balik lagi ke Jawa 2014 2015 pusun tim lagi di region 1 Sumatera tim Bengkulu itu tim Bengkulu ya 2015 itu nah ini yang balik itu 2015 itu baru ikut di tim di Jawa terus Mas siapa sih yang ngajarin Bang Atos bisa menjadi mekanik atau pernah sekolah mekanik awalnya 2001 2001 2001 2002 itu kursus kursus di Jakarta nah itu awalnya basicnya dari situ kursus siapa mas itu kayo cipta mekanik namanya dulu KCM di Pulau Gadung itu sempat dulu itu dia promo-promo juga kalau gak salah tahun tapi sebaiknya kalau yang paling punya andil paling besar mengajarkan motor balap ini dan pola pikir sebenarnya Ahon Ahon jadi dulu di sekitar 2005-2006 itu saya sempat beberapa kali ke sana dan itu yang mengajarkan saya banyak hal ternyata sama Ahon itu cukup terkenal waktu jaman Suzuki itu awalnya waktu itu awal-awal juga pakai Suzuki juga saya awalnya Suzuki Suzuki lanjut Suzuki terus mulai Suzuki tidak ini lagi tidak jalan lagi baru pindah ke Yamaha sampai sekarang tetap di Yamaha oh pernah mencoba juga di Honda juga pernah di Honda juga jadi eksperimen jadi mengerti ya mas ya pernah di sini tapi orang itu yang paling banyak punya andil sebenarnya kalau itu Ahon dia yang membentuk saya punya pola pikir saat ini sosoknya luar biasa lah buat saya jadi pas waktu di Ahon itu ikut sempat ikut juga ikut timnya dia iya sempat beberapa kali kalau ada balap kebetulan yang waktu itu saya ikutkan Justin Putra itu yang Joel Rizal itu saya jadi praktiknya disitulah ibaratnya kayak gitu jadi tahu suasana balap seperti apa di Jawa itu dari tim itu jadi sama Ahon disuruh pegang orang Papua juga anak Papua juga selain menjadi mekanik hebat Bang Acos ini juga terkenal sangat jeli melihat potensi pembalap dan dia mendidik dari bawah sampai atas banyak kalau nama-nama pembalapnya bener kan Bang ada banyak pembalap yang ikut Bang Acos dari nol contohnya salah satu contohnya yang ikut sampai sekarang itu Richard Arure dan sebenarnya banyak pembalap lagi siapa aja sih mas coba saya pengen tahu perjalanan karirnya awalnya sih pertama sama ada Richard itu awalnya di 2000 pertama lihat anaknya itu 2007 itu lah saya lihat ada potensinya luar biasa gitu itu liatnya pas di event atau pas dia lagi latihan lihat event pertamanya jadi saya lihat ini potensinya luar biasa cuma mungkin peluannya enggak ada gitu akhirnya saya coba-coba bagaimana kalau kita merantau ini merantau ke Makassar lah ibaratnya dan memang ternyata dia luar biasa dia bakatnya sangat luar biasa dan keinginannya untuk jadi pembalap profesional itu sangat tinggi setelahnya itu baru ada Willy Willy Amar terus ada Sarul Amin setelah Sarul Amin ini baru ada Robby lagi tapi sebelumnya ini ada ada yang beberapa juga ikut tapi memang ibaratnya gagal ada juga yang gagal aja ini ternyata ada yang juga yang gagal terus kalau Herman itu memang sudah jadi ya kalau Herman sebenarnya sudah sudah jadi tapi pada saat itu mungkin kita dikasih kesempatan buat buat kerjasama ternyata bisa juara region dan bikin kosar kasir tim-tim pabrikan dia termasuk dia juara region pertama kalinya selama dia balok bertama tim kami kaboci kaboci masih kaboci itu kalau ini ya mas kalau salah sempat aku baca beritanya itu yang pakai suspensi apa subbreaker apa subbreaker triple S itu Bang Goy Bang Goy waktu itu kan lainnya pakai yang mahal yang mahal dan Bang Acos itu pakai subbreaker Bang Goy yang mungkin harganya lebih ekonomis atau memang kondisinya pada saat itu saya harus menerapkan itu mungkin karena benar-benar di awal balap itu memang gak ada sponsor tidak ada sponsor ATPN dan lain-lainnya jadi benar-benar balap nekat lah nanti setelah seri 1 seri 2 berjalan baru mulai ada beberapa sponsor yang mau masuk akhirnya mensupport kami untuk lanjut lagi kembali kayak gitu akhirnya bisa selesai dan juara region Alhamdulillah terus Bang tadi denger yang terakhir itu M. Robby M. Robby Murobil Fatoni anak Sampang Madula masih 14 tahun 14 tahun 14 tahun kayaknya ini loh yang lagi digadang-gadang aku lihat dari story-nya Bang Acos dia yang lagi difokusin suruh apa iniin burung ini buat apa kadang-kadang gitu terus kemarin juga sempat balang motor beritain jadi Bang Acos itu mempunyai treatment khusus buat Murobil Fatoni ini targetnya apa itu sih mas buat Murobil Fatoni dan kenapa dia kalau dilihat umurnya sih kan masih tergolong masih muda sekali yang saya lihat juga potensinya sangat luar biasa begitu mungkin kalau saya sih secara pribadi targetnya bagaimana dia bisa diatasnya senior-seniornya yang ada di tim ini jadi kami juga ada memplanin dia untuk bisa segera apa balap di Asia Rotary Championship nah kedepannya sih rencananya begitu memang apa agak agak sedikit unik begitu perjalanannya juga hampir sama dengan yang lain gitu jadi memang anak ini kan balapnya sudah cukup lama juga awalnya sebenarnya balap saya pernah melihat dia itu dulu punya potensi kok ini anak ini tidak ada begitu akhirnya saya cari-cari akhirnya ketemu dan akhirnya dia bergabung di tim sekarang M. Roby ikut di markas di mana iya iya di Cibubur di Cibubur kadang di Cibubur kadang di Jogja ikut tapi ikut terus ikut terus jarang pulang jarang pulang orang tuanya gak rindu mungkin orang tuanya benar-benar mempercayakan ke kami lah jadi menempa itu kan tidak apa ya tidak gampang gitu jadi kalau trik saya sendiri sebenarnya bukan cuma mengajarkan dia secara teknisnya balap bagaimana dia punya pilihan di motor tapi sebenarnya yang paling utama membentuk pola pikirnya itu di luar balap itu dia seperti apa gitu karena itu yang akan mempengaruhi dia balap jadi ketika pola pikirnya benar dia mengerjakan apa saja akan mungkin punya hasil yang baik kayak gitu jadi tidak semata harus dibalap jadi di luar dari balap itu apakah dia bisa punya pola pikir yang baik kayak gitu sebenarnya kalau dia punya pola pikir kalau dia punya pola pikir yang paling baik waktu di balapan pasti pasti benar terus burung itu apa apa lihat dia suruh sebenarnya sih apa ya mungkin melatih kesabaran aja jadi jadi kesabaran dia ketika dia kita suruh dia melakukan hal-hal yang di luar daripada dia punya kegiatan yang sebenarnya dia punya respek itu seperti apa jadi karena kan balap pasti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu jadi sebenarnya melencengkan saja gitu melencengkan apakah dia bisa apa tidak gitu gitu sih sebenarnya dan ini berbeda dengan sebelum-sebelum ya jadi banyak saya lihat yang mendidik itu dia cuma ngajarin dibalap tapi ketika pembalap itu ternyata gagal itu sebenarnya faktor di luar daripada balap itu kehidupan sehari-hari yang membuat dia gagal jadi pembalap yang profesional gitu kehidupan sehari-harinya seperti apa gaya hidup apa kayak gitu jadi sebenarnya saya lebih fokus kayak kehidupannya dia di luar balap itu sendiri seperti apa mudah-mudahan dia dibalapnya lebih benar lagi benar-benar mencatatkan juara sejari iya terus tadi bilang mas M. Robby mau diarahin kedepannya ke balap Asia dan kemarin juga sempat kita sempat ngoprol ya mas masalah dia mau memang tim ini ya tim 4 9 kapuchi memang diproyeksikan tahun 2019 itu balap Asia persiapannya seperti apa dan untuk menjadi kenyataan jadi reality kenyataan itu berapa persen kalau berapa persennya berapa persennya berapa persen ya 50% tapi sekarang kami lagi proses berbicara ke beberapa pihak yang mungkin mau support gitu jadi mudah-mudahan bisa tercapai lah cuma kalau saya pribadi semua potensi yang ada di tim ini sumber daya kita lagi harapkan kita lagi harapkan untuk bisa balap di Asia level Asia tahun depan apalagi untuk speed mesin making banget kayak R15 gak jauh beda kan sudah terbukti dua kali jualah nasional kan untuk R15 meskipun baru 50% tapi udah kesponsor kesponsor udah ya mas ya berarti memang bener-bener serius tahun depan jadi kita doain saja semoga Bang Acos dan tim 549 serta muroh bilfatoni bisa balap Asia di underbone R15 fokusnya cuma di kelas underbone ya mungkin sementara saya melihat peluang kami sementara untuk ada di situ jadi mungkin difokusnya 100 150 dulu sambil mungkin Richard bareng sama Richard juga mungkin dia bisa mengedukasi lebih hal-hal pengalaman dia ke Robby sendiri bareng sama Richard maksudnya Richard balap juga kemungkinan besar kembali lagi ya kenapa Richard malah diturunkin ke 150 kalau itu saya agak susah jawabnya kenapa balap Asia balap nasional itu sudah mengebosan Nina apa gimana kalau saya sih sebenarnya mungkin karena prioritasnya kayak Robby saya lihat masa depannya dia kalau kita terlalu lama di balap nasional saya takut dia jalan di tempat dan saya lihat ada keinginannya juga sangat kuat jadi saya butuh naikkan levelnya dia secepatnya kayak gitu karena takutnya kalau dia umurnya sudah ini mungkin itu mudah-mudahan jadi pintu gitu buat dia levelnya internasional kayak gitu nanti misalnya dari Asia ada tim siap 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 karena kepentingannya sebenarnya kepentingan untuk pembalapnya kalau kita kepentingan pribadi pasti beda lagi jadi semata-mata sih sebenarnya untuk jadi jembatan lah jadi memang Kak Boci itu memang saya mengibaratkannya dia selalu dari dulu itu jembatan jembatan Ravu jadi mungkin ini jadi jembatan untuk dia saja setelah mungkin dia punya jalan yang lebih ini mungkin dia bisa cari jalan yang yang lebih baik lagi buat karirnya dia jadi bisa dibilang itu M. Robby itu anak Mas Bang Ajos untuk saat ini sebelumnya anak Mas yang lain-lain itu kalau sekarang dipokusin sebenarnya ke dia jadi memang sudah saatnya juga semua yang ada di dalam tim ini termasuk pembalap dan senior ini seharusnya mendukung ini karena ini kesempatannya berbeda sama mereka kesempatannya berbeda sama mereka berarti ini faktor umur sebenarnya karena mereka itu umurnya bisa dibilang lewat itu sebenarnya itu yang membuat saya lebih mengenai maskan memprioritasi itu itu sebenarnya alasannya berbeda cerita kalau riset umurnya masih 18 tahun itu beda lagi ya pasti pasti beda lagi terus apakah kedepannya ada lagi ada calon-calon DP sementara mungkin saya targetnya ini kalau jadi ke Asia mungkin sambil berjalan saya sambil akan mencari regenerasi di tim lagi kembali tapi memang kedepannya perekrutannya mungkin lebih muda lagi nanti lebih muda lagi kalau Robby masuk di Kaboci itu umur berapa mas? 13 dia sudah 2 tahun sama kami di tim waktu awal masuk 13 ini berarti cari yang 10 itu sudah ada gambaran ada sih cuma belum bisa dibicarakan apalagi sekarang banyak kalau kecil walaupun tidak cuma di pabrikan Yamaha bisa juga ambil dari pabrikan lain kalau dia mau ikut gabung enggak salah kalau masih kecil mereka memang belum di kontrak kontrak oh iya Bang Acos selain dibalap apakah Bang Acos punya hobi lain di luar balap kalau lagi di rumah kalau di kalau hobi dari dulu itu main gitar jadi dari dulu memang suka main gitar dan kalau sekarang lagi suka piara burung lagi piara burung main gitar sama NN iya iya tapi ini lagi ada di hotel kalau tadi ada kita suruh nyanyi satu lagu dari Papua tapi itu hobi itu harus ada harus ada ini jadi rutinasi di balap itu sendiri kan lumayan menyita waktu menjenuhkan menjenuhkan sebenarnya iya menjenuhkan kita butuh relax jadi ketika pekerjaan itu juga makin makin besar tanggung jawabnya besar kita juga harus lebih membuat diri kita sendiri itu lebih relax dengan cara dengan itu ada mungkin main gitar hobi lain itu main burung dari piara burung jadi ada bentuknya kita tidak terlalu terpatu dengan pekerjaan yang kita kerjakan itu jadi ada yang membalans kegiatan lainnya tapi hobinya yang harus yang positif ya iya konfoknya ini bang sekarang kan saya lihat bang lasus sudah berapa tahun ini sudah enak mas timnya sudah tim pabrikan dan sponsor melimpa saya lihat presoknya juga komplit sudah nyaman tidurnya juga di hotel apakah waktu zaman perjuangan itu seperti apa mas apakah sudah seperti ini atau pernah mengalami masa menyedihkan masalah sulit kalau itu pastilah mungkin hampir setiap orang yang memulai karir mungkin pernah menjalani masa-masa sulit itu termasuk saya sendiri tapi yang paling berkesan sebenarnya balap di region 5 itu jadi dulu memang kalau pergi balap memang tidak ada duit tidak ada duit sama sekali jadi buat bayar hotel tidak ada jadi saya dengan Richard itu tidurnya di pedok itu tidurnya berdua di pedok jadi dulu serinya bareng sama penjualan songan itu sebenarnya jadi penjualan songan itu dimana kita juga keadaan di situ jadi biar ada teman di sirkuit kalau malam itu pedoknya itu tapi yang sebenarnya banyak pedagang-pedagang biar ada yang menunggu juga nemeni dan itu berapa tahun itu sih satu tahunan lah satu tahunan itu satu musim ya satu musim itu satu musim hampir seperti itu ya seperti itu dan itu sebenarnya berlanjut juga di 2013 itu ketika saya sama Yorma Sambas itu saya juga masih tidur di pedok jadi tidurnya di pedok pembalapnya aja yang tidur di hotel buat apa ngirit buat ngirit biaya kayak gitu jadi di kru-kru itu sendiri juga mereka paham lah keadaan tim seperti apa jadi mereka juga tidak tidak meminta hal-hal yang yang lebih begitu jauh lebih penting ya kalau inget masa lalu itu jauh lebih tapi tapi ada lagi sebenarnya yang dulu balap di Papua itu mungkin kita tidak alami seperti begitu tapi perjalanannya itu yang sangat luar biasa sebenarnya jadi ketika kita pergi balap itu kadang sebulan baru kita balik ke Jayapura dulu kan saya stay di Jayapura kita pergi balap karena angkutan yang ada itu cuma kapal laut bahkan pernah sekali pergi balap di suatu daerah itu di Nabire itu saya dari biak naik kapal kapal kecil ke Nabire itu jadi di speed itu muat sekitar motor 7 unit itu dan noranya lebih daripada 10 dan itu peraunya sangat kecil sebenarnya berbahaya sempat beberapa ada tiga kapal itu yang tembus cuma satu jadinya itu jadi lain pulang karena gak bisa gak berani gak berani itu sebenarnya yang paling termasuk yang berkesan juga sampai kita harus naik kapal speed itu yang ini jadi ada tapi itu sebenarnya yang menempa mungkin menempa saya sampai saat ini karena saya memulai benar-benar dari nol dan di daerah yang memang kondisinya itu tidak sangat mendukung secara semuanya mulai dari kita berangkat balap kita harus betul-betul mensiasati rute itu supaya kita bisa pulang ke tempat kami kembali dengan cepat karena harus menyesuaikan jadwal kapal kalau tidak ada jadwal kapal itu naik speed untuk balap saja harus berjuang sedemikian itu mas tapi akhirnya sekarang menjadi panutan mungkin banyak sekali mekanik-mekanik daerah juga apa sebagai menutup kata-kata buat penyimahan buat mekanik-mekanik daerah atau pembalap daerah atau bupuk ini balamannya semua mudah-mudahan perjalanan saya bisa jadi contoh begitu bahwa ketika kita punya keinginan kita punya semangat apapun kita bisa lakukan sebenarnya apalagi yang di timur mungkin mereka bisa juga seperti saya harusnya bisa seperti itu cuma mungkin harus yakin dan berani susah berani susah karena tidak ada sesuatu yang dikerjakan itu yang di awalnya mudah pasti itu itu benar demikian obrolan kita bersama bang atos lalang semoga cerita-cerita tadi selain menjadi pengetahuan balap manis semua juga bisa menjadi inspirasi jadi biar yang sekarang lagi berjuang di daerah mana berjuang demi balap kadang mungkin ada yang ngumpulin uang sedikit demi sedikit biar bisa balap semangat karena tidak terbukti banyak contohnya yang penting ada kemauan yakin semangat dan berani susah berani susah saya juga pernah susah terima kasih sampai ketemu ya salam jadilah juara sub indo by broth3rmax